Intro Hukum adat itu, jauh sebelum adanya di Malaysia, sebelum tidak ada adat kegiatan kita di Indonesia ini. Maksudnya, kata kemanusiaan yang disebutkan sebagai dasar kejaran kita. Memang jauh sebelumnya ada. Jauh sebelum adanya di Malaysia, ya sudah ada sifat-sifat kemanusiaan. Sudah ada. Yang mana yang dimaksudkan itu adalah kata-kata utama kasar, kata-kata kaya, kata-kata kaya. Terus kemudian adalah, sekaian dengan itu adalah macam sistem hukum. Ada beberapa sistem hukum yang kita belajar. Pertama, sistem hukum Eropa Ketika itu. Prinsip utama dari paling utama sistem hukum Eropa Ketika itu adalah sistem hukum dimana prinsip utamanya dan sistem hukum ini adalah bahwa hukum adalah pemberupakan untuk mengikat karena mudikan hukum peraturan kumunan. Jadi, kata-kata ini daripada hukum Eropa ini adalah kepastian hukum. Jadi, intinya juga seperti negara kita. Walaupun, misalnya, memikirkan sebagainya. Kepastian mengacu pada undang-undang hukum positif tertulis itu menjadi acuan berikutnya. Nah, lain halnya misalnya dengan sistem hukum Eropa Ketika itu hukum Eropa Ketika itu mengalui doktri presiden. Nah, dalam hal ini adalah lebih mengutamakan milik kandilan, kebenaran, sehat, seperti biasa dikatakan Mr. Rocky Bruce. Itu maksudnya daripada perbedaan daripada negara kiri. Antara hukum Eropa Ketika itu lain halnya lagi dengan hukum Eropa Ketika itu bersumber daripada kekuatan nenek moyang. Nenek moyang berpangkal daripada cendak nenek moyang terdahulu. Sebenarnya, akar daripada hukum kita yang paling utama itu adalah hukum adat, kalau kita mau ini, cuma memang tidak tertulis. Nah, itulah kemudian hukum adat itu bersifat luas dan fleksibel. Dapat mengikuti pekerjaan zaman. Sekiranya itu diterapkan, ya mungkin kita ini bergantung pada nenek moyang. Nah, hukum Islam itu bersumber daripada Al-Quran tentunya kita paham berdasarkan pada hadis, berdasarkan pada ijimah, dan kias. Selanjutnya, saya terakhir adalah sistem hukum sosialis atau komunis. Sistem hukum ini dianut dengan negara-negara sosialis seperti negara China, Korea Utara, Vietnam, dan sebagainya. Intinya, sistem hukum ini itu adalah sama rata sama rasa ketika kita membeli sesuatu untuk kepentingan pribadi mahal. Tapi untuk kepentingan umum itu murah. Contoh, beli mobil mahal sekali. Berlipat-lipat sekali harganya. Tapi kalau kita beli sewa mobil PT-PT atau sewa mobil kereta dari sini sampai Madado itu mungkin hanya sampai Rp50.000 saja sampai. Di Indonesia, berapa ribu, berapa Rp100.000 sampai di Madado misalnya. Itu yang perbedaan mendasar daripada hukum kita. Terima kasih telah menonton!